maka keadaan seorang mu'min itu dia itu ideal muslim dia itu smart dan alert ini sesuatu yang memang gak bisa dipisah dia smart, dia mengerti benar mana yang namanya amalan yang buat diri dia sendiri Alhamdulillah dan kita gak boleh kadang-kadang hari ini yang terjadi dengan umat ini ya kita gampang silau sama perkara-perkara yang biasa-biasa aja misal, ada orang bilang Alhamdulillah, anak-anak mu'dikah gimana ibu, salam datunya masya Allah, salatnya 5 waktu ini kan sekarang kita standard undangan drop salat 5 waktu sebenarnya bukan keren ini kewajiban minimum nah yang keren kalau salat 5 waktu infaknya ajib sama tetangga baik, sama temen-temennya hanif sama saudara-saudaranya sahlun kalau ngomong sama orang layin kalau ini dia hayin ketemu sama temen-temen dia karib gak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allah maftah lana hikmat kaya Allah seorang adil musim ini punya dua karakter yang luar biasa di atas karakter yang paling utama dua itu diantara banyak karakternya adalah dia itu smart and alert dia pintar dan waspada jadi orang kalau dia gak bisa kita menjadi seorang adil muslim kecuali kita ini pintar dan waspada waspada maksudnya gimana kalau pintar udahlah kita musim pintar dalam artian mengerti mana amalan yang bentuknya prioritas mohon maaf pak kalau kita bicara ada adat sahib kita masya Allah dia puasanya masya Allah puasa sunahnya masya Allah salat duhanya masya Allah cuman kalau anak pribadi kita gak kita gak takjub sama yang begini ini alhamdulillah tapi anak-anak umar 9 tahun bisa kalau punya talah 7 tahun bisa salat iya syaban suruh puasa puasa ini bentuknya pribadi bener kita harus keluar dari domain ini untuk benar-benar bisa bisa keluar jadi manfaat itu yang memang lebih berat lebih pakai modal lebih bisa nahan hati jadi kita gak gak mau dan waspada waspada kenapa ya waspada jadi dia selalu waspada bahwa mana yang Allah cintai mana yang Allah lebih cintai jadi kita gak lagi ngomongnya mana yang Allah cintai yang mana Allah Allah tidak suka tentunya seorang mu'min sama yang halal gak maksa gak ngoyo apalagi sama yang haram yang haram gak demen nah kurang lebih begitu lah yang kita pengen kembangan ini adalah konsep seorang hadil muslim ya sepakat yang Al-Fahami juga gini kalau Al-Fahami dari Rasul kan Islam itu sangat sederhananya begini satu kepada pencipta yang kedua kepada ciptaan kepada pencipta kita bertauhid tidak menuhankan siapapun selain dia sah karena kita masalahnya itu banyak Tuhan yang lain popularitas usaha bisnis uang kekaguman orang cari posisi di hati jadi ilah juga kalau sudah ilahnya hanya Allah dan kepada ciptaan Allah rahmatan dilalamin kadang-kadang kita ke Allahnya berusaha maksimal dalam ibadah tapi keciptaan Allah kan amanah Allah bagi kita jadi katanya kata seorang guru ini orang soleh baik ibadahnya luar biasa tapi gak pedulian ke orang kalau dermawan mana yang lebih bagus yang dianggap rajin ibadah tapi pelit atau yang ibadahnya biasa-biasa tapi dermawan katanya yang kalau ingin lihat keimanan seseorang gampang lihat tingkat kepelitannya kalau orang udah nahan harta berarti dia gak yakin kepada jaminan Allah kalau orang udah senang melepas dan berbuat dia sudah lebih yakin ke Allah jadi walaupun ibadahnya kelihatan bagus tapi sebetulnya gak yakin ke Allah nah jadi saya setuju tuh rahmatan inilah yang menarik karena apa sekarang kita juga kan di Invercargill City Council Balai Kota ada juga udah di dalam Invercargill City Council Advisory Board jadi mereka terbuka kita siaran radio Muriq Islamic Trust di Radio Southland 96.4 rutin jadi ternyata kalau kita memang memang-memang coba ternyata pintu dakwah ini kebukanya lebar benar kali ini ya sekolah Southland Girls High St. Patrick St. Peter eh sekolah-sekolah yang notabene bukan sekolah bukan sekolah muslim gitu ya bukan sekolah islam tapi tapi kita sering diundang nah itu tadi ini mau ngejawab dua hal satu bahwa terbuka aja pintu dengan saat kita memang harus hadirkan islam yang ideal tadi kedua jadi kita bicara hijab yang syari kita bicara nyambut ini gak masalah justru ini menjadi sesuatu sesuatu yang tadi ya kita tadi anegak gini bahwa ini setiap setiap da'i punya punya branding ya dan kita harus punya branding kenapa? iya karena kita juga pengen setiap orang harus punya nilai kan punya nilai yang mungkin kita ini pada saatnya kita naik motor kita naik motor kita mancing kita mancing kita berburu kita berburu karena tentunya kita yakin dalam setiap amalan itu itu ada sunnah disitu ada ibadah sepanjang kita paham betul apa yang kita lakukan maka keadaan seorang seorang mu'min itu dia itu ideal muslim dia itu smart dan alert ini sesuatu yang memang memang gak bisa gak bisa dipisah dia smart dia mengerti benar mana yang namanya amalan yang buat diri dia sendiri Alhamdulillah dan kita gak boleh kadang-kadang hari ini yang terjadi dengan umat ini ya kita gampang silau sama perkara-perkara yang biasa-biasa aja misal ada orang bilang Ustaz Alhamdulillah anak-anak mau nikah gimana ibu salam menentunya masya Allah sholatnya 5 waktu ini kan sekarang kita standartnya undangan drog nih sholat 5 waktu sebenarnya bukan keren ini kewajiban minimum gitu nah yang keren kalau sholat 5 waktu infaknya ajib gitu ya sama tetangga baik sama temen-temennya hanif gitu ya sama saudara-saudaranya shahlun kalau ngomong sama orang layin kalau ini dia apa ya hayin ketemu sama temen-temen dia karib nah tapi kan hari ini kita udah bicara standart yang rendah bener nih karena kita bicara waduh ada mau nikah nih terus Alhamdulillah ini apa nih calonnya udah berhijab ya kita gak menafikan bahwa ini Alhamdulillah ini karini Allah cuman kita harus keluar dari amalan pribadi tadi bahwa seseorang yang pinter mengerti betul bahwa umur kita ini ya ma'amur umur kita cuman 60-70 ya kan ini kan gak panjang pendek bener ya kan nah dan ini gak banyak yang melewati atau banyak jarang lah lewat ini kalaupun lewat lewat dikit kurang banyak jadi gimana umur kita yang singkat ini 60-70 jadi panjang nambah 10 kali oke nambah 1000 kali lebih ya tentunya dengan ngedompleng amaran orang lain kalau ada atas sedikit apa yang kita bisa sampaikan dan atas rahmat Allah dan ini penting bahwa seorang menerima Islam itu karena rahmat Allah kan ini kita punya kesempatan sholatnya dia zakatnya dia ibadahnya menjadi bagian dari kita dengan tidak mengurangi amalan dia nah inilah kurang lebih yang mau kita coba kejar nih ya untuk konsep NZ dan untuk melihat saudara-saudari kita yang belum berislam ini dengan cinta dengan cinta dengan kasih sayang dengan bahwa kita sebenarnya juga bersaudara di dalam humanity nah kalau kita bersaudara di antara kamuslimin sebagai saudara kita yang muslimin yang belum berislam juga perlu perlu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang namanya tawhid gitu lah insyaallah maka karena kita bisa Islam juga kan Allah yang memberi hidayah dan kita punya tanggung jawab karena kita sudah diberikan amanah Islam tanggung jawab untuk menjadi bukti dan menyampaikan kepada yang lain itu kan yang belum Islam dititipkan kepada kita jadi kalau kita Islamnya egois sendiri lah berarti kurang benar ya persisat kita Islam kan hanya dengan hidayah Allah kalau Allah nyabut juga sudah lewat kita ini kita diperlihatkan oleh Allah hamba-hamba Allah yang dapat hidayah lalu kita hanya bisa menghina padahal mereka hamba Allah juga bisa marah Allah kan tahu isi hati kita mereka tidak tahu Islam apa mereka tahunya Islam yang salah informasi terus kita benci kemudian kita marah padahal kita tidak berbuat apa-apa padahal mereka ciptaan Allah diurus oleh Allah di setiap saat juga diberikan perlindungan kecukupan harusnya kan dipertemukan dengan kita itu ladang bagi kita benar nah kayak pedagang jadi kita konsepnya karena kita pedagang pedagang kan jarinya untung ya jadi kalau ibarat kata ini salah kata kita ini kita ini ada kesempatan untuk untung besar karena Nabi SAW ini kan luar biasa ya bahwa ahlak ahlak beliau s.a.w. ini terbaik ditimpukin batu aja di taif kata beliau Allahumma fir likaumin fa'innahum layak langun jadi ditimpukin minta-minta diampunin umatnya ini kan kira-kira kita kita di mana tapi ada sesuatu ketika Nabi SAW mengatakan semua jarang lisan beliau itu yang marah tetapi kalau kita tinggalkan sunnah beliau ceritanya jadi beda karena ketika sunnah ditinggalkan kita gak lakukan apa yang kita disuruh ini dalam sunnah maka yang terjadi Allah bilang tadi kita berada dalam kehinaan dalam humiliation maka lisan Nabi SAW pun berubah menjadi kata Nabi SAW salatulah alaikum zulan ketika kalian berada tentu bagi kalian itu adalah kehinaan kerendahan kemiskinan kebodohan keterpurukan kenapa begitu? nah ini yaitu hatta tertarji'u ila dinikum sekali kalian balik dan kembali kepada agama kalian dan diantara yang kita harus balik kepada agama kita ini adalah cintaan kita dengan Quran dan sunnah dan kita ingin benar-benar menjadi seorang muslim yang bermanfaat yang mengenalkan orang akan sunnah dan mengerti bahwa ya kurang lebih kalau kita bicara kaedah kaedah syarihnya semuanya semua syarih itu ada diada kepada kita semuanya maslahat buat kita Allah gak turunkan itu syarih kecuali merupakan maslahat buat kita dan keadaan Selandia baru saat ini New Zealand orang-orang cinta akan prinsip-prinsip Islam setiap sekolah yang kita datangi untuk bercerita tentang Islam dan ini diundang bukan kita pengen datang kita dapat diundang untuk memberikan perspektif Islam dan yang menarik pesanan ini gak berhenti Alhamdulillah termasuk jasinda ardan segala macamnya dalam artian kita selalu dalam komunikasi nah tantangan terberat bagi kita adalah jadi ini kita kita takut ya apakah benar gak kita ini udah bisa berjalan bisakah kita benar-benar menampilkan apakah kita benar sebagai duta Islam atau bukan atau mungkin hanya lisan kita yang mengatakan demikian tapi keradaan kita memang jauh dari posisi ideal itu nah tapi sama-sama lah kita coba kita coba apa berupaya dengan sekuat tenaga kita agar bisa keluar ideal muslim itu dari setiap diri kita mohon doanya semoga Allah mudahkan gurusan kita dalam hal itu tanggung jawab besar saat ini selamat menikmati